Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati, Subang. Jenderal Jepang yang menerima penyerahan kekalahan Belanda di Indonesia ini adalah Jenderal Hitoshi Imamura. Sebelumnya, telah terjadi pertempuran di Selat Sunda atau yang juga pertempuran di Laut Jawa. Pada Februari akhir 1942, di mana Jepang dengan armada 50 kapal melawan kapal Amerika dan Australia dan Belanda, berhasil mengalahkan mereka. Akhirnya, Lieutenant General Hein Terpurten, yang merupakan Panglima Belanda di Indonesia, menyerah setelah hanya dalam 60 hari Jepang menyerang Indonesia. Jepang mempunyai pengalaman berperang di China, Korea, dan Mansuria. Mengapa penyerahan Belanda kepada Jepang terjadi di Kalijati, Subang? Karena di sana Jepang telah menguasai bandara di sana. Tinggal selangkah lagi untuk menyerang Bandung. Jadi, Gubernur Jenderal Belanda di Indonesia, yaitu Carda Van Starkerbo, setelah di ultimatum Jepang, akhirnya menyerah. Kalau tidak, maka Bandung akan dibumi hanguskan. Jadi, pada tanggal 8 Maret itulah, Belanda menyerah kepada Jepang di Kalijati. Jadi, General Hitoshi Imamura ini memang sosok Panglima Tentara Jepang di Indonesia dan di Asia Tenggara yang prestasinya bagus sekali. Jadi, akhirnya pada akhir perang, General Hitoshi Imamura menyerah kepada sekutu pada bulan September 1945 di Papua, Nugini. Dia akhirnya diadili di pengadilan militer sekutu pada bulan Mei 1947 dan dihukum 10 tahun penjara. Jadi, General Hitoshi Imamura ini adalah General Angkatan Darat Jepang di Indonesia yang merupakan salah satu otak dari menyerahnya Belanda kepada Jepang di Indonesia. Jadi, hanya dalam waktu beberapa bulan, sesudah pertempuran Laut Jawa dan di Selat Sunda, sekutu yaitu Amerika, Inggris, Australia, dan Belanda menyerah. Apalagi sesudah pasukan Inggris yang berjumlah 90 ribu orang menyerah di Singapura. Otomatis Malaya dan Singapura menjadi wilayah taklukan Jepang. Pasukan Inggris akhirnya mendarat di Burma dan mulai dengan perang gerilya di hutan-hutan di Burma. Jadi, akhirnya karena terlalu banyak front, akhirnya Jepang menyerah kepada sekutu, apalagi sesudah Nagasaki dan Hiroshima di bom.